Cuti menjelang bebas M. Nazarudin mengundang tanya dari berbagai pihak wajarkah cuti jelang bebas dan remisi hingga 4 tahun 1 bulan untuk NAPI Koruptor? Apakah wakil rakyat juga akan mempertanyakan perihal ini kepada Menkumham? Telah bergabung dari luar studio anggota Komisi 3 DPR Bapak Arsul Sani. Selamat malam Pak Arsul. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Arsul, mengenai cuti menjelang bebas yang diberikan kepada Nazarudin ini mengundang tanya dari berbagai pihak, mengundang sorotan dari kalangan masyarakat. Bagaimana tanggapan dari anggota parlemen? Ya, kalau sosok Nazarudin ini kan sudah menjadi high profile person ya. Orang yang punya profil tinggi lah, sehingga apapun yang terkait dengan dia itu ya selalu menarik perhatian publik ya. Tetapi kan kalau kami di Komisi 3 DPR nanti akan melihat, menyikapi terkait dengan CMP cuti menjelang bebas yang diperoleh Nazarudin itu dari pertama aturan, aturan formalnya. Ya, ketentuan administratifnya seperti apa. Termasuk kami nanti juga akan minta ya, Kemenkumham untuk mempresentasikan total jumlah remisi yang diterima oleh Nazarudin selama menjalani hukuman. Tadi kan disebutkan 45 bulan 125 hari. Ya, Pak Arsul tapi ICW menilai bahwa keputusan cuti menjelang bebas ini bertentangan dengan PP no. 99 tahun 2012. Pandangan Anda? Ya, pertentangan atau tidak, kan nanti kalau saya kan tidak bisa kemudian hanya membaca berita yang ada di media dan kemudian memberikan pandangan hukum, membuat pendapat hukum kami nanti pasti akan sikapi. Apakah termasuk menguji yang disampaikan oleh ICW itu benar atau tidak? Kan belum tentu juga benar walaupun juga belum tentu salah. Oke, tapi KPK sendiri sudah menyatakan sikapnya bahwa memang tidak pernah memberikan status justice kolaborator kepada Nazarudin. Padahal kan status justice kolaborator ini seharusnya menjadi syarat untuk menerima remisi dari hukuman seorang terpidana. Di dalam PP itu kan disebutkan orang yang sudah bekerja sama. Waktualnya tadi kita dengar KPK mengatakan bahkan dua kali mengeluarkan surat keterangan terkait Nazarudin bahwa yang bersangkutan telah bekerja sama dengan penegak hukum. Ini kan soal penafsiran saja ya. Tadi saya ingin mengomentari juga yang disampaikan KPK. Mereka mengakui tetapi kok kemudian mereka meminta agar selektif. Harusnya tidak selektif. Dinilai saja yang disampaikan oleh, apa yang dilakukan oleh Dijen pas itu. Dan kemudian disampaikan, disampaikan kemana? Nah antara lain kepada komisi tiga kan KPK mitranya komisi tiga juga bahwa ini ada pelanggaran atau bahwa judul masalahnya seperti ini yang dilakukan KPK. Menurut Anda surat bekerja sama ataupun status justice kolaborator menurut Anda bisa disamakan? Ya kalau saya kan kalau saya baca di peraturannya ya itu kan tekanannya pada unsur bekerja sama dengan penegak hukumnya. Karena kan status itu kan harus ada misalnya dalam surat tuntutan atau disebut di sana ataupun di dalam ponis hakim. Nah persoalannya adalah ketika aturannya mengatakan orang yang telah bekerja sama dan kemudian itu juga diterjemahkan sebagai justice kolaborator yang diberi syarat-syarat tertentu itu seperti apa? Ini kan persoalan perumusan normal yang memang harus kita selaraskan termasuk juga apakah PP99 2012 yang dipahami ada syarat justice kolaborator itu bertentangan atau tidak dengan hak-hak dasar narapidana yang telah melakukan semua kewajibannya berdasarkan ponis maupun berdasarkan aturan pemasarakatan. Pak Arsul tadi menarik mengenai status justice kolaborator seharusnya dimasukkan dalam tuntutan karena ada kemudian yang menilai seharusnya status justice kolaborator ini diberikan sebelum tuntutan dan juga putusan. Padahal apabila kita lihat dari surat bekerja sama yang diterbitkan oleh KPK ini di tahun 2014 dan di 2017 ketika putusan hakim telah berkekuatan hukum tetap. Pandangan Anda seperti apa? Nah ini yang harus ditanya kepada KPK. Jadi KPK itu kan juga lembaga penegak hukum. Tidak boleh juga kemudian katakanlah mengkonstriksikan sesuatu seperti katakanlah elemen masyarakat sipil. Dia harus memberikan kepastian. Dia harus tegas. Kalau surat katakanlah pernyataan telah bekerja sama itu bukan justice kolaborator. Terus dia memanai justice kolaborator itu seperti apa? Ini juga nanti akan kami dalami, kami tanyakan kepada KPK pada saat RDP Komisi 3 dengan KPK. Apakah hal itu juga akan dipertanyakan kepada Menkumham dalam rapat dengan pendapat mengenai pemberian remisi, pemberian cuti menjelang bebas M. Nazarudin? Jawaban dari Pak Arsul, tahan dulu karena kita harus ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa kita akan lanjutkan kembali perbincangan masih bersama dengan anggota Komisi 3 DPR Bapak Arsul Sani. Pak Arsul, untuk anggota Komisi 3 ataupun dari DPR sendiri, kapan akan kemudian menggelar rapat dengan pendapat terutama dengan Menkumham untuk menyoroti bagaimana sebetulnya duduk permasalahan mengenai pemberian cuti menjelang bebas Nazarudin dan remisi kepada seorang napi koruptor yang sangat fantastis? Ya, kami telah agendakan bahwa sekarang kan DPR sudah mulai masa sidang ya, awal minggu kemarin. Dan ini akan berlangsung sampai minggu keempat bulan Juli. Jadi kami sudah agendakan di minggu terakhir bulan Juni atau kalau katakanlah KPK dan Pak Menterinya itu misalnya tidak bisa ya di awal Juli lah. Yang jelas ini tentu akan menjadi kupasan, kami akan kritisi baik terhadap hukum HAM-nya maupun terhadap KPK-nya. Apabila kita lihat dari pemberian remisi sendiri, apakah menurut Anda ini wajar atau justru ini kontraproduktif dengan semangat pemberantasan korupsi di Indonesia? Ya, jadi begini Rara, kita ini kan tidak bisa juga langsung menghadap-hadapkan antara remisi dengan semangat pemberantasan korupsi. Di negara manapun ya, di mana sistem pemasarakatan itu diterapkan ya, yang namanya remisi itu diberikan kecuali ada putusan pengadilan yang memang fonisnya itu tanpa remisi, tanpa payroll, dan mungkin tanpa hak-hak Nabi yang lain. Tapi selama putusan pengadilan itu tidak memuat soal larangan pemberian remisi, tidak ada aturan hukum yang mencegah, maka undang-undang pemasarakatan itu memang memberikan hak di samping tentu kewajiban ya, kepada narapidana, warga binaan pemasarakatan. Ya, dan itu berlaku tidak hanya terhadap terpidana kasus korupsi, kasus-kasus yang lain termasuk kasus terorisme, pembunuhan perang, perencanaan narkoba. Tapi kan kasus korupsi ini, ya Pak Arsul, kasus korupsi ini kan kita sepaka sebagai extraordinary crime, artinya dampaknya juga luar biasa terhadap masyarakat. Apakah wajar remisinya bisa sampai 4 tahun seperti itu? Nah, kalau itu, maka yang harus dipertanyakan adalah ponisnya terlalu ringan atau tidak. Karena kalau ponisnya maksimal, ya, meskipun diberikan remisi kan masa hukumannya tetap lama. Dan ingat, yang namanya extraordinary crime, kejahatan luar biasa itu tidak hanya kasus korupsi, ada juga narkotika dan tindak pidana terorisme. Kenapa yang selalu diributkan soal, yang paling diributkan ya, itu soal korupsi, sementara terorisme tidak kurang, ya, narkotika juga kurang kecuali itu gembong. Nah, prinsipnya kan yang namanya, apa, penghukuman di kita itu sudah meninggalkan paradigma retributif, pembalasan, sudah bergeser kepada paradigma restoratif, ya, restorasi, perbaikan. Karena itu, narapidana yang sudah berkelakuan baik, bertobat, memenuhi kewajibannya, kalau dalam kasus korupsi termasuk sudah melunasi denda dan uang pengganti, ya, dia memang punya hak sebagai mana narapidana lainnya. Kalau itu menyebabkan kemudian ringan, atau apa, menjadi pendek, nah, ini yang harus kita pertanyakan adalah kesaran ponisnya, bukan pada sistem pemasyarakatannya. Tapi kalau misalnya kita berbicara dengan terkait remisi, kan salah satu syaratnya adalah bagaimana berperilaku baik, Pak Arso. Apabila kita kaitkan dengan fakta temuan Ombudsman di tahun 2019 tentang ruangan yang ditempati oleh Nazarudin di Lapa Suka Miskin yang lebih luas dibanding terpidana lainnya, apakah menurut Anda ini termasuk berkelakuan baik yang berhak untuk mendapatkan remisi sedemikian besar, ataupun sedemikian fantastis? Saya tidak ingin membela Nazarudin, tapi kalau soal sampai dia dapat peruangan yang besar, sebagaimana juga beberapa terpidana yang lain, ini yang harus dikritisi, yang harus dipertanyakan, yang harus kalau bisa disalahkan, disalahkan adalah jajaran pijen pemasarakatannya, bukan napinya. Kan dia bisa menempati itu kan kalau diberikan, kalau tidak diberikan kan dia tidak akan bisa menempati. Artinya pada saat nanti RDP, dorongan seperti apa yang akan ditekankan oleh Komisi 3 terhadap jajaran Kemenkumham, ataupun Menkumham, karena kemudian keputusannya memang menjadi sorotan banyak pihak saat ini. Ya, terhadap Menkumham dan jajarannya, kami akan pertanyakan soal jumlah remisi yang 45 bulan 100, berapa itu? 25 hari. Kemudian juga kami review kembali soal perlakuan-perlakuan istimewa. Tapi terhadap KPK juga akan kami pertanyakan. Katanya Nazarudin itu terimplikasikan juga selain dari dua kasus yang sudah diponis, ada juga kasus-kasus lain yang tadi Rara juga sebutkan. Itu bagaimana kelanjutannya? Kenapa kok kita lebih meributkan soal ini, tapi kemudian kita tidak memperjelas status dari kasus-kasus lain yang di mana Nazarudin juga diimplikasikan pada kasus tersebut. Ini yang akan kami tanyakan juga nanti kepada KPK pada saat RDP dengan Komisi 3. Baik, kita akan tunggu bagaimana kemudian kelanjutan, terutama pada saat nanti RDP akan digelar oleh Komisi 3 bersama Menkumham dan juga KPK. Sementara itu terima kasih Bapak Arsul Sani, anggota Komisi 3 DPR RI, telah bergabung sama kami dalam Prime Time News untuk malam hari ini.